Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Welcome back to my channel Indahilabari official Hari ini kita akan membahas tentang Bagaimana cara membuat watermark otomatis Di kanva Nah waktu itu aku pernah Nih coba teman-teman Aku mau tunjukin salah satu bentuk Misalkan di konten instagram Jadi ceritanya waktu itu Desain hijab Tapi desain hijab itu yang teman-teman Tapi bagaimana caranya Biar dapet 99 Gambar 99 logo Di satu Kertas kosong ini Nah tapi caranya Gimana biar cepat Belum ketemu caranya Hari ini aku udah Cara untuk bikin watermark Atau logo itu jadi Banyak di kanva Contohnya nih Aku mau nunjukin ke teman-teman Disininya logo I am Amscarf Coba kita coba ya I am Siapa tau masih ada Oh disini belum ada Sebentar sebentar Amscarf Tunggu ya Gimana ya file nya itu sekejap ya Logo Logo Oh ini deh Nih contohnya kan ini kan Nah Awalnya Kalau aku mau bikin Apa namanya Bikin ini di perbanyak Gitu kan Aku awalnya kayak gini Bikin itu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Gitu kan Dulu kan kayak gini Sampai ke belakang Nah Ternyata Kalau sekarang Gak perlu lagi Bikin seperti itu Jadi kita akan Coba masuk ke Aplikasi disini Aplikasi Disini namanya Aplikasinya Pattern Maker Yes Oke Pattern Maker Nah Klik yang ini Teman-teman Lalu Kita masukkan Buka Choose file Ya Nah Berhubung file Dia belum ada Ya Jadi Kita akan Save dulu Yang file Yang tadi ini Karena ini Beda device nih Teman-teman Ini device-nya Beda Jadi kita akan Bikin dulu Misalkan ini Imscurve Kita save dulu Di Save dulu Di Device yang ini Biar bisa masuk Ke galeri Ya kan Kemudian Kita akan Coba masukkan Nah Ini sudah jadi Kita Hapus dulu Yang ini Teman-teman Nah Anggaplah Sudah ada Di galeri kita Ya Sudah ada di galeri kita Logonya Klik Nah Ini sudah ada kan Nah Kita masuk lagi Klik di sebelah kiri ini Ada tulisan Aplikasi Ini ya Kemudian Pilih yang Pattern Maker Lalu Choose file Disininya Choose file Kemudian ini Tulisnya Imscurve Mau berapa Rausnya 3 4 5 6 7 Misalkan gitu ya Kesampingnya Kita bikin 8 9 Ini belum persegi ya 8 x 8 Oke Bisa ya Ini Kita kan Atau misalkan Nomonya 10 12 15 X 15 Nah Seperti ini Wuh Dulu tuh Aku rasanya Kayak Gimana ya Cara bikinnya Gitu kan Nah Ini dia ya Ternyata Sudah bisa Dengan Satu kali klik Saja Dengan Aplikasi Ingat-ingat Disininya Namanya Di Pattern Maker Ya Pattern Maker Ingat-ingat Pattern Maker Dan tinggal Di Atur aja Rausnya Sama Columnnya So Aku mau Screenshot dulu Oke Thank you for Watching my video Jangan lupa Like, Share, dan Subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku mau save dulu Oke Oke Nah Jadi nanti aku mau jadi Thumbnails Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax